Selamat siang pecinta mobil kedap dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan, kelimpahan rejeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita kedatangan satu unit Honda CR-V Turbo dari kota Jakarta. Jadi Honda CR-V Turbo ini datang jauh-jauh dari Jakarta ke Semarang, khusus untuk bikin kabinnya jadi jauh lebih nyaman. Dalam artian CR-V Turbo ini adalah CR-V Turbo yang tanpa sunroof, jadi kalau hujan itu di bagian plafon suaranya benar-benar berisik banget. Terus di bagian bannya atau road noise, kata Sang Honor beliau punya keluhan suara ban itu terutama di jalan corcoran di atas kecepatan 80 km per jam itu kerasa banget ke dalam kabin. Dan di bagian pintu, kenapa suara sekitaran masih kerasa ke dalam kabin. Ini door trim kita lepas, plastik kita lepas, ini plat luar, ini plat dalam. Tutupan pintunya, masih geter ya. Satu, dua, tiga. Ngaleng banget suaranya di bagian atap, cuma pakai tangan, masih kerasa banget. Di bagian pintu, bidangnya sekian, lubangnya sekian. Satu, dua, tiga. Besar banget, tangan saya aja bisa langsung masuk. Wajar kalau bahan pabrik seperti ini, wajar banget. Jadi job desk kita hari ini, kita mau mengerjakan full apa satu kabin dari bagian plafon. Lima pintu, lantai full sampai ke bagian baliknya dashboard. Pepong dan lambung roda belakang sampai ke roda bagian depan termasuk ke bagian fender. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, nggak usah kebanyakan bahasa basi. Sekarang posisi sudah jam 11. Pokoknya hari ini, malam ini juga, mobil sudah jadi. Siap serah terima kunci, siap gas balik ke kota Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati oke pecinta mobil kedap lapisan rubber batil sudah berhasil kita pasang jadi ini kita pembagian pemasangannya kita bagi 2 sesi pertama kita kerjakan setengah ke bawah habis itu setelah bawah selesai baru kita naik ke bagian plafon nanti plafonnya gak turun semuanya tapi ada yang jaga dari dalam kita kerjakan dari samping dan belakang terus di bagian pintu belakang sudah kurapet dengan lapisan rubber batil terus kita turun ke dalam kabin di bagian tepong ada 3 lapis rubber batil lambung juga sudah full rapet tempat banser full rapet lantai tengah full rapet dengan lapisan rubber batil disini ada 3 lapis rubber batil sampai ke bagian baliknya dashboard di bagian sebelah sini bawah jog depan sampai ke bagian firewall itu totalnya ada 5 lapis rubber batil dan belum termasuk dengan lapisan perdam foam di bagian pintu plat dalam dan plat luar buktinya kalau plat luar kita ngasihnya full semuanya rata jadi kita gak setengah-setengah tapi semua full rapet dari ujung ke ujung di bagian pintu pintu depan juga sama yang lubangnya tadi besar banget sudah kita tutup rapet plat dalam dan plat luar suaranya sama terus di bagian kolong band depan fender yang awalnya ngaleng sekarang sudah berubah disini ada 2 lapis rubber batil dan lapisan ketiga ada di bagian trim plastiknya berlaku untuk semua bagian yang kita lapis dengan lapisan rubber batil setelah kita finishing dengan roller karet kita finishing dengan roller pola jadi bentuknya seperti ini sudah bergurat tadi kan awalnya kotak-kotak bentuknya sekarang sudah berubah seperti ini tujuannya apa? jadi si perdam ini pertama dia maksimal ngikutin kontur dari plat-plat besi yang ada di Honda CR-V Turbo ini dengan tujuan apa? lemnya bener-bener lifetime nempelnya gak bakalan lepas kenapa? karena angin-anginnya yang kejebak atau udara yang kejebak itu semua sudah kebuang bener-bener ngikutin semua konturnya sehingga efeknya hasil peredaman bener-bener maksimal oke habis ini kita lanjut lagi naik lapisan perdam foam setelah selesai baru kita ke bagian plafon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pencinta mobil kedap lapisan perdam foam untuk setengah ke bawah sudah berhasil kita pasang dari bagian pintu belakang full rapid kita masuk ke dalam kabin dari bagian tepong lambung ban serp tepong kanan lambung kanan baliknya blower full rapid dengan lapisan perdam foam lantai full sampai ke bagian firewall atau baliknya dashboard full rapid dengan lapisan perdam foam terus untuk di bagian kolong ban depan terpasangnya perdam foam seperti ini jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi tapi di lapisan rubber batil aman banget dari air karena bahan ini bukan bahan yang menyerap air sebelah kirinya sudah kita finishing dengan cat hitam nanti foamnya ini ditutup lagi dengan trim plastik yang juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil terus di bagian door trim terpasangnya foam akustik dari belakang seperti ini ini empuk banget nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu jadi di bagian door trim benar-benar senyap kita belum selesai karena habis ini kita cuci tangan sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih tangan kita terus mulai kita proses pembongkaran dan pemasangan sekaligus finishing plafon mulai dari 2 lapis rubber batil dan 1 lapis perdam foam untuk di bagian plafon seperti ini proses pemasangan dengan 2 lapis rubber batil habis ini kita belum selesai karena kita mau lanjut lagi finishing naik 1 lapis perdam foam selamat menikmati selamat menikmati terpasang terpasang terpasangnya lapisan perdam foam di plafon seperti ini jadi disini totalnya sudah ada 3 lapis yaitu 2 lapis rubber batil dan 1 lapis finishing perdam foam oke habis ini kita pasang lagi plafonnya terus mulai kita bersih-bersih tangan lagi terus mulai kita pasang sampai sudah kita bongkar dengan pola setelah plafon turun ke bawah oke sekarang posisi jam 7 malam dan kalian bisa lihat semuanya sudah kembali secara sempurna seperti mobil tadi pagi waktu kesini plafonnya dengan pola pemasangan seperti tadi kalian lihat sendiri utuh gak ada retak gak ada noda sama sekali joknya kembali presisi deck-decknya kembali juga presisi door trim benar-benar lurus banget tutupan pintunya sekarang istimewa sudah benar-benar padat banget sampai ke bagian atap rata banget padatnya terus di bagian pintu depan sampai ke pojok-pojok sampai ke bagian fender ini coba langsung kita starter ya indikator aman semuanya jadi yang merah ini ada logo pintu dibuka karena kita lagi bersih-bersih ini pintu kiri depan kita lagi bersih-bersih pintu kanan depan lagi kita buka untuk ambil gambar yang merah ini adalah logo parking brake saya lepas dulu parking brake aman semuanya saya cek kamera mundur normal terus kita cek fog lamp aman lampu utama aman lampu jauh aman sen kiri aman sen kanan aman power window aman semuanya buka normal retrek juga normal klakson normal semuanya oke habis ini indikator sudah aman sekarang kita coba test drive oke sekarang kita lagi coba test drive kita masuk di medan perumahan asik banget bener-bener suara bannya itu sekarang tipis banget loh ini lagi rame kondisi suara sekitaran tipis banget asli ini beneran manjus ini kita memang gak bisa kencang karena lagi rame jalanan coba kita di speed 30 lebih kita masuk ke aspal yang kasar ini aspal kasar loh ini asik banget suara motor di samping tipis banget suaranya bener-bener perubahannya Honda CR-V turbo ini setelah kita kasih full peredam luar biasa signifikan banget untuk total biaya peredamnya seperti ini mulai dari 0 sampai dengan terima jadi habisnya di angka 8.500.000 rupiah pengerjaan tadi kita mulai jam 9 setengah sepuluan ini sekarang posisi jam setengah delapan anggaplah kurang lebih sekitaran 10 jam mobil gak perlu nginep ditunggu aja bisa mobil ini dateng jauh-jauh dari Jakarta setengah lapan sudah siap serah terima kunci dan habis ini langsung gas balik lagi ke kota Jakarta oh iya kita ada channel baru namanya starshine bolang kalau kalian penasaran apa itu starshine bolang kalian bisa langsung kunjungi channel youtubenya starshine bolang saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung kepengen pasang peredampul ataupun agret audio mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa saya Lutfi mohon maaf kalau ada salah kata salam mobil kedap oh iya hampir lupa kalau kalian pengen lihat full video sinematiknya kalian bisa langsung kunjungi channel cinema hiroshi jangan lupa like komen dan subscribe terus di channel ini starshine adobe juga jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa subrek sama tombol ring oke selamat menikmati selamat menikmati